Halo, hari ini saya akan membahas Pilpres ala saya Mungkin kita sering dengar Ada yang bilang Ah, saya tidak suka politik Ah, saya tidak mengerti politik Duli amat sama politik Padahal secara tidak langsung Kita ini hidup sebagai manusia yang bermasyarakat Kita sudah pasti terlibat dalam Hal yang namanya politik Kita masih terlihat Kita masih pernah dengar atau lihat kan Orang-orang yang bertengkar hanya karena berbeda pilihan presiden Contohnya seperti ini Halo, nama yang Yang, nanti kamu Pilpres pilih nomor berapa? Nomor 3 dong Tuh kamu Oh, jadi kamu mau pilih nomor 3 ya? Yaudah, kita mutus Tapi Jadi jangan sampai seperti itu Pilihan-pilihan itu biasa Pilihan-pilihan Nah, ini nih yang paling sering Entah itu dari oknum atau ya Apalah Jadi Kamu jangan mau Kalau ada yang ingin membayar hak suaramu Coba aja kamu hitung Kamu hanya dibayar 100 ribu Untuk menyentuhkan masifmu Dan masif seluruh rakyat Indonesia Untuk 5 tahun ke depan Kalau hak suaramu dalam 5 tahun dibayar 100 ribu Kalau dihitung dalam 1 tahun Cuma dapat 20 ribu Nah, pasti muncul pertanyaan Gimana kalau dibayarnya 240 juta Toh dalam sebulan bisa dapat 4 juta Sekarang mikir bro Apakah oknum-oknum itu juga sebodoh itu Tips yang selanjutnya Kulput itu memang menjadi hakmu Tapi walaupun kecil Satu suaramu itu juga menentukan Arah kebijakan negara ini Melalui presiden yang kamu pilih Untuk 5 tahun ke depan Jadi Juga sehapus 2019 Ayo semua datang ke TPS terdekat Nah, jadi itu tadi Tips Pilpres Alas air Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya